Yang kedua, terima kasih Pak Zulpan, terima kasih Pak Rama juga sebelumnya sudah mengadakan meeting, diskusi mengenai teknik kimia. Dan saya harap ke depannya juga akan lebih banyak lagi diskusi webinar seperti ini. Yang ketiga adalah hari ini kebetulan hari pendidikan nasional. Mudah-mudahan ini menjadi inisiasi, inisiator awal supaya lebih semangat lagi kita belajar. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Artinya kita harus berjuang untuk berbagi hal yang bermanfaat, terutama di bidang teknik kimia. Jadi, motto kita adalah diskusi dalam regangan itu selalu kita pegang. Jadi, diskusi berbagi hal yang bermanfaat untuk kimia dan untuk kita sendiri juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Silahkan dilanjut. Semoga diskusinya bermanfaat. Dan saya harap lebih diskusinya lagi, partisipannya dalam bertanya atau mengutarakan sesuatu. Ikuti aturan mainnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Arief, atas sambutannya. Mungkin sebelum saya mulai, buat teman-teman yang baru join, saya ingatkan kembali, selama materi dimohon untuk audio dari masing-masing, laptop masing-masing pribadi, tolong di-mute, di-matikan. Karena nanti kalau ada satu yang nyala dan di daerahnya itu berisik, nanti akan terdengar ke semuanya, akan mengganggu jalannya materi. Mungkin itu saja. Nanti untuk sesi tanya-jawab, kita buka di akhir, atau kita mengikuti saja bagaimana Pak Zulfan, jika di tengah Pak Zulfan ingin buka sesi tanya-jawab, nanti akan saya ambil dan saya serahkan ke teman-teman siapa yang mau bertanya. Yang jelas, di awal kita buka lima pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya langsung serahkan kepada Pak Zulfan. Silakan Pak Zulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Dini dan Pak Arief. Saya tidak buat slide-nya banyak. Cuma saya pengennya jadinya ini kayak semacam live kemarin, kan sudah diinformasikan di grup telegram. Kalau siapa yang bisa, silakan menginstall aspen-nya. Jadi kita bisa kerjain sama-sama. Jadi selama proses pengerjaan itu mungkin ada yang bertanya, dan itu kalau bersama saya, saya persilahkan. Gimana ya? Atau dipersilahkan lewat chat saja. Atau kalau soalnya, kalau semuanya ngomong. Mentar. Nanti lewat chat saja, Pak. Lewat chat saja ya, kalau yang itu. Lewat chat, kalau enggak lewat hubungi si host-nya masing-masing saja, Pak. Atau admin masing-masing. Siang, Kak. Selamat diskusi jalannya. Sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu. Ini semuanya ini, karena skill level, skill high CIS itu bagaimana? Saya lihat yang di list partisipan itu ada yang beragam ya. Ada mahasiswa, masuk tingkat akhir, ada yang bekerja juga. Atau kita buat. Karena saya akan mulai start dari nol ya. Asumsi saya semuanya start dari nol. Start dari nol aja. Gitu kali ya, supaya aman ya. Oke, Pak. Mungkin start dari nol aja kali ya. Kan juga banyak teman-teman mahasiswa ya. Ini slide dadakan saya buat. Proses simulasi dengan menggunakan Aspen High CIS. Kemarin kita diskusi dengan Mas Deni dan Pak Arief juga apa yang materi yang cocok kira-kira yang bisa apa namanya, menarik minat banyak untuk kita mengadakan webinar ini. Untuk menarik minat banyak partisipan. Jadi kita putuskan untuk melakukan webinar tentang proses simulasi dengan menggunakan Aspen High CIS. Saya baru share di grup tadi kan ada yang Appendix B untuk buku Truton. Yang Anasis in Design for Chemical Processes. Truton dia ada Appendix B. Jadi saya biasanya menggunakan case-case tadi yang ada di sana untuk simulasi. Jadi untuk kali ini kita akan melihat pabrik DMI. DMI ini diametral ether. yang dihasilkan dari dehidrasi metanol nanti kita lihat ya. Dan bagaimana kita mensimulasikan prosesnya dengan menggunakan Aspen High CIS. Overview tentang Aspen High CIS nanti kita tunjukkan juga. Kemudian saya akan perkenalkan sedikit mengenai prosesnya. Ini ada di Appendix B Truton tadi. Silahkan di-download. Kemudian bagaimana kita memilih model termodinamik secara yang paling mendasar. Kemudian bagaimana perhitungan dilakukan di software proses simulasi. Dan kemudian baru detail tentang proses simulasi sendiri seperti unit-unit operasinya. Dan yang terakhir adalah Recycle. Referensinya untuk mahasiswa saya selalu menggunakan tiga buku ini. Yang Truton itu ini dia, Appendix B. Appendix B dia punya ada sekitar 15 contoh proses dan contoh nomor satu adalah DMI. Yang akan kita lihat sekarang. Untuk plan design teman-teman semua bisa me-refer ke Tolosinon ini. Ini kalau zaman saya kuliah dulu dia buku chapter 6 untuk Colson Chemical Engineering Design. Sekarang dia sudah ada buku standalone sendiri. Ini dari Tony Kiss. Jadi tiga buku ini cukup mewakili untuk sering dibaca. Aspen Isis kalau kita buka dia akan terlihat seperti ini. Nanti kita akan demokan secara live. Proses DMI seperti saya tadi jatakan adalah DMI dimetrol ether dia ada dua gugus metanol berkaitan dengan O dihasilkan dari dehidrasi metanol dan menghasilkan air sebetulnya dehidrasi. Ada reaksi kinetiknya yang kita bisa gunakan. Kita juga bisa mensimulasikan dengan conversion nantinya pada tempat itu kurang lebih sekitar 400 derajat atau 250 derajat. Kalau sekarang ini ada pertanyaan silahkan aja di chat ya. Ini dia jadi di appendix B Truton itu flow diagramnya sudah diberikan. Kita punya metanol masuk ke vessel atau tangki. Kemudian dipompakan stream dari stream 1 ke stream 2 kemudian digabungkan dengan recycle nanti kita lihat recycle-nya. Kemudian dipanaskan dengan middle pressure steam kemudian menjadi stream nomor 4 kemudian dimasukkan ke feed fluid heat exchanger dipanaskan mencapai titik operasi reaktor masuk ke reaktor kemudian mengalami reaksi 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 ini sendiri adalah reaksi exotermic nanti kita lihat exotermic jadi temperatur di sini lebih tinggi daripada temperatur inletnya jadi temperatur masuk inilah yang digunakan energi yang dihasilkan dari reaksi exotermic yang digunakan untuk menaikkan temperatur feed ke reaktor kemudian produknya diturunkan temperaturnya kemudian di expand diturunkan tekanannya masuk ke kolom DMI P201 ini kolom DMI kolom DMI karena DMI akan diproduksi di atas sebagai distilat di kondensasi total kemudian yang kebawah adalah air dan metanol yang tersisa dari sini diturunkan tekanannya lagi dengan level kontrol sampai ke kolom kedua di kolom kedua ini kita sebut water kolom kolom air dimana air dipisahkan sebagai water dan si metanol yang tidak bereaksi tadi di recycle kembali ke discharge pompa tapi biasanya orang kita akan recycle kembali ke vessel atau ke tangki untuk meminimalisir distribuan secara operasional jadi kita lihat ini ada temperature ada pressure di kolom ini tekanan kolom kolom DMI tekanannya 46 tekanannya 10,3 bar yang kolom ini tekanan 21 dan tekanan 7,3 kita akan berusaha melakukan ini saya tidak yakin akan sempat tapi kita lihat ini ada stream table yang ada juga di appendix B tadi jadi semua stream dari 1 sampai 17 ada di sini 1 sampai 17 ini stream nomor satu adalah metanol incoming 25 derajat 1 bar chlorine seperti ini ada chlorine juga untuk DMI metanol water kita akan lihat seberapa dekat hasil simulasi kita nantinya dengan mass balance ini sebelum kita memulai simulasi ada 2 hal penting yang saya pikir kita harus tahu yang pertama adalah tentunya proses seperti apa komponennya apa-apa yang terlibat seperti ini proses adalah proses DMI metanol derajat menjadi DMI kemudian komponen yang terlibat adalah DMI metanol air dan ini bukan oil and gas application ini chemical application jadinya sedikit rubit untuk termodinamiknya nanti untungnya di buku tonikis yang sebelah kanan tadi saya sebutkan ini buku yang ini dia ada meletakkan grafik atau diagram ini di chapter 6 yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk menseleksi model termodinamik seperti apa yang akan kita gunakan di high-sys itu sendiri ada tapi nanti akan saya lihat akan kita perlihatkan jadi kalau kita punya input data chemical components DMI air dengan etanol apakah dia polar atau non-polar tentunya dia polar kita pergi ke sana elektrolite atau tidak dia bukan elektrolite kita pergi ke sini pekanan tinggi atau bukan pekanan tinggi ini agak repot karena dia adalah relatif kalau kita katakan reaktor itu 14 bar jadi 14 bar 15 bar ini apakah dia tekanan tinggi atau tidak bisa kita bandingkan kalau kita katakan iya maka dia akan masuk ke sini apakah kita punya binary interaction parameter karena komponen ini adalah komponen yang sudah by default ada di proses simulasi sepatutnya binary interaction parameter ini sudah ada kita akan pergi ke sini kalau tidak ada kita akan pergi ke sini kalau dia bukan bertekanan tinggi apakah dia punya binary interaction parameter karena by default dia ada kita akan pilih ke sini liquid liquid equilibrium ini ini kita harus lihat kondisinya di metal ether water kita harus search ketiga komponen ini apakah mereka memiliki kondisi di mana mereka punya dua fase liquid kalau kita kembali ke si buku turton tadi saya tidak melihat mungkin teman-teman bisa mengkoreksi nanti dia punya liquid phase atau tidak kalau tidak kita akan pergi ke sini ada wilson uniquak nrto kalau iya kita bisa pergi ke uniquak nrto dan seterusnya fiber phase association kalau iya dia akan pergi ke derah polymerization ini untuk thermodynamic selection untuk detailnya kita akan lihat juga nanti kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di chat fiber liquid echidrum untuk methanol air karena input kita saat ini adalah methanol air anti-DME terakhir ini saya ambil dari kalau teman-teman kesulitan atau belum pernah saya pernah tahu tidak DDBSD ini dot moon data bank untuk free thermodynamic properties dia ini konsorsium dari banyak perusahaan chemical oil and gas juga dimana mereka melakukan research untuk mencari binary parameters thermodynamic properties dan lain-lain untuk bisa memodelkan dan kita jadi bisa membuat atau mendesain pabrik secara dengan lebih baik kalau saya ambil tekanan kurang lebih data yang ada kita tidak bisa request apa yang mereka punya itu kita gunakan karena kita kurang lebih satu bar kalau ini saya plot ada dua jadi moleflexion metanol dari 0 sampai 1 ini metanol dan air ini semua sudah tahu sekedar refreshing kalau kita punya sekitar 50% metanol yang berarti 50% air kita naikkan temperaturnya dari room temperatur ke 60-65 katakanlah daerah sini ini yang kita sebut sebagai daerah subcool daerah ini kita sebut sebagai daerah subcool yang kurva ini adalah kurva saturated liquid saya akan jelaskan kenapa ini penting nanti ini kurva saturated liquid seperti teman-teman tahu ini adalah kurva untuk saturated letter jadi semua titik di sini kita sebut sebagai due point semua titik di sini kita sebut sebagai bubble point pelajaran pertama untuk thermodynamic untuk flash calculation jadi daerah sini adalah subcool ini saturated liquid ini adalah dua fasa vapor liquid ini adalah vapor but ini due point daerah sini adalah daerah superheated oke oke cukup simpel di dalam proses simulation software apapun kita berkata ASIS ASBAMPAS PRO2 CAMCAD PMC SIM untuk menentukan fasa suatu komponen apakah dia subcool saturated liquid two-phase viewpoint atau ada tiga kondisi yang pertama itu adalah tekanan dia 97,9 atau 1 bar kemudian temperatunya jadi kalau kita tahu tekanannya dan temperatunya kemudian kita juga tahu komposisinya jadi ada tiga tekanannya adalah daerah ini temperatunya katakanlah kita punya 65 derajat celcius 65 derajat celcius kalau dia 50% metanol berarti daerah sini dia akan berada di sini ini adalah daerah subcool kalau kita naikkan lagi temperaturnya dia akan berada di daerah sampai ke sini jadi pada titik ini temperaturnya 70 dan dia adalah subcool sorry saturated liquid nah di proses simulation software saturated liquid ini didefinisikan sebagai vapor fraction equals to zero jadi vapor fraction itu sama dengan 0 jadi vapornya 0 liquidnya 100% itu adalah titik ini yang berarti titik saturated liquid jadi pada titik ini kalau kita tahu tekanannya dan kita spesifikasikan komposisinya dan kita spesifikasikan kalau ini adalah saturated liquid berarti titiknya cuma ada ini pada tekanan tertentu komposisi tertentu titik ini cuma ada satu jadi kalau kita sudah menyentuhkan titik ini temperaturnya bisa dihitung 70 atau sebaliknya kita tahu temperaturnya kondisinya bisa dihitung demikian juga untuk yang namanya kita naikkan temperaturnya sampai due point nah dera due point adalah dimana vapor fraction equals to satu jadi kalau vapor fraction sama dengan satu pada komposisi ini temperaturnya bisa dihitung jelasnya saya pikir ya nah di tengah-tengah ini vapor fractionnya antara 0 sampai 1 jadi kalau tengah-tengah ini adalah 50% vapor fraction yang berarti temperaturnya sekitar 70 70 70 78 oke nah daerah sini daerah subcool dan daerah superheated kita harus menentukan temperaturnya jadi komposisi tahu temperaturnya tahu kita tahu dia bisa jadi di sini atau di sini oke berikutnya adalah bagaimana perhitungan dilakukan di proses simulation software nah tidak peduli software-nya seperti apa mereka ada dua trend di sini kita akan bahas satu trend dulu nah jadi trend yang pertama adalah yang kita sebut sebagai sequential modeler atau sequential calculation sequential itu maksudnya dia dihitung secara berurutan kalau kita punya stream masuk kemudian ada satu unit operasi stream ini kita tahu kondisi asalnya kondisi awalnya kita masuk ke satu unit operasi unit operasi ini ada perhitungan di dalamnya katakanlah kita sebut ini saya letakkan sebagai pompa masuk stream kita tahu fitnya kita tahu temperaturnya tekanannya kemudian komposisinya dan laju alirnya itulah fit situation nah kemudian dia akan kita sambungkan ke pompa katakanlah pompa ini nah di fleet mechanic kita semua pernah belajar bagaimana menghitung daya pompa mgh dibagi efisiensi nah jadi kalau kita untuk bisa mengetahui untuk bisa menghitung outlet disini outlet dari pompa ini kita tentunya harus menyelesaikan persamaan fit situation kita ada data tentang m flurid kemudian spasing gravity konstanta head dan efisiensi tidak diketahui Pak Zulfan kayaknya belum share itunya hisysnya hisysnya belum di share memang ini masih slide halo 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 ini yang saya share masih slide ya belum hisys ya kelihatan gak maaf Pak Zulfan kayaknya belum share tuh hisysnya pak di share screen aja pak yang saya share bukan hisys yang saya share masih slide kelihatan gak oke kelihatan pak slide-nya pak slide-nya yang ini kan how to how to ini belum masuk ke simulasi lagi penjelasan oke supaya untuk jelas jadi karena kesalahan saya pernah ngajar di UTP 3 tahun jadi saya lihat mahasiswa-mahasiswa ini untuk yang pertama kali menggunakan hisys atau pertama kali menggunakan software simulasi jadi memasukkan input-nya itu masih salah saya ambil sedikit waktu disini untuk menjelaskan jadi lanjutkan tadi head dengan efficiency kita gak tahu jadi untuk bisa menghitung pumpa ini kita harus masukkan dua data ini kita masukkan ekipin efficiency kemudian adalah head atau pressure difference atau pressure ratio atau apapun yang namanya itu dari situ dia akan menghitung berapa energi yang diperlukan jadi tergantung dari pertama ini bisa juga nanti kita gak mau meletakkan ini tapi kita tahu kita tahu energinya berapa kita tahu efisiensinya berapa silvan pak silvan iya iya halo oke ya halo lanjut pak lanjut pak jangan bikin kaget kemudian hasilnya itu adalah energi tempat outlet kemudian produk situasi oke anyhow ini yang pertama jadi yang stream ini akan dijadikan input untuk equipment berikutnya ini kita udah tahu datanya kita udah tahu datanya kemudian equipment ini juga punya persamaan-persamaan di dalamnya katakanlah reaktor kontrol valve heat exchanger distillation kalau apapun itu jadi dia dihitung masuk ada modelnya disini akan dihitung ini ada modelnya ini akan dihitung ini ada modelnya ini akan dihitung dan seterusnya itu makanya dia disebut sebagai sequential blok ini blok kedua blok ketiga blok keempat dan seterusnya nah bagaimana halnya dengan recycle nah recycle katakanlah kita punya stream satu blok A B C D E F kemudian dari blok F ini ada dua ada tiga stream stream R masuk ke C nah ini adalah recycle nah bagaimana dia melakukannya karena kita kalau kita tahu stream satu modelnya ada kemudian dua akan dihitung kemudian tiga akan dihitung kemudian disini empat ini kan dia harus dihitung tapi kalau kita nggak tahu stream ini empat ini nggak akan bisa dihitung karena input missing kan nah recycle disini particularly dia akan kita akan memotong stream ini yang namanya tear stream stream dipotong nah stream ini kita harus punya input disini katakan input tebakan jadi kita tebakan awal nah jadi stream ini adalah hasil perhitungan dari yang sebelumnya ini adalah tebakan awal kita maka input satu ini tiga semua input tebakan disini masuk ke blok C ini akan dihitung berdasarkan input yang ada kemudian dia akan dihitung kemudian ini akan dihitung stream 6 kemudian di F ini stream 7 8 dan R1 akan dihitung nah R1 akan ditarik balik nah disini R1 akan dilihat apakah dia sama dengan R2 kalau dia nggak sama nanti Aspan akan punya algoritma nanti kita lihat dia akan mengupdate nilai R2 dan memulai lagi perhitungannya 4 5 6 7 R1 dan lihat apakah R1 ini sama dengan R2 yang R1 yang baru akan sama dengan R2 yang sebelumnya dia akan terus-terusan recycle seperti ini sampai error diantara keduanya mendekati 0 nah inilah konsep recycle dan kalau error dantara keduanya mendekati 0 berarti dia semuanya itu converge oke ya Aspen Isis oke ya ini saya share sekarang Aspen Isis kelihatan nggak jadi kalau kita buka Aspen Isis jadi teman-teman sudah boleh buka Aspen Isis kalau kita buka New klik New window-nya akan muncul data yang akan kita gunakan ada di sini jadi ini si tonton Appendix B yang saya share kalau kita lihat Appendix B dia ada 15 chemical process 1 sampai 15 yang kita ambil yang paling sederhana DMI ini semua data yang saya ambil tadi jadi kita akan melakukan simulasi ini oke kita mulai dari stream 1 metanol kemudian kita lihat jadi ini adalah Isis share content dulu ini sudah yang tadi sudah kan kalau saya buka Isis ini kelihatan nggak dari saya kelihatan Pak ya mungkin agak proses dikonyangnya Pak Arief itu oh agak agak ini dia agak macet ini kelihatan ini kalau saya buka PDF ini kelihatan nggak kelihatan tapi agak lambat agak lama ya mungkin di beberapa kondisi mungkin kalau sinyalnya kurang bagus dia agak lama Pak nggak bisa langsung kelihatan apa yang Pak Zulfon sharing oke oke baik saya tunggu oh ya betul ya tunggu Pak jawab pertanyaan kali ya Pak tadi saya lihat boleh boleh ada pertanyaan ada pertanyaan beberapa mungkin kita bareng-bareng Pak saya boleh lihat ini mungkin yang pertama ya Pak ada yang bertanya Pak untuk proses simulasi pabrik amoniat yang menggunakan mostly komponen gas dan amoniat apakah penggunaan peng Robinson cocok seperti itu Pak terus ada juga pertanyaan metode seleksinya ini apakah umum yang tadi yang udah Pak Zulfon jelasin ya seperti itu untuk maklumat atau ada metode lain Pak nah seperti itu ini sih sama sih Pak sebenarnya kan kadang itu sebenarnya masalah utama ketika kita simulasi kan kritikal awal itu bagaimana menentukan fleet package-nya Pak ya karena kalau fleet package kita benar otomatis mendekatilah hasil simulasi kita tapi kalau kita pemilihan fleet package yang gak benar ya mau kita udah running pun udah oke pun angka yang dikeluarkan pun gak akan gak valid nah itu-itu emang di awal itu kalau menurut saya yang pemilihan fleet package itu agak sulit paling penting lah kritikal awal untuk gimana tadi pabriknya pabriknya apa tadi pabrik amoniat yang untuk amoniat Pak yang menggunakan mostly dan amoniat apakah penggunaan peng Robinson cocok Pak karena kan sebenarnya kan ada ini ada bagian nah itu untuk pabrik amonia saya saya pribadi belum pernah pabrik amonia maksudnya pabrik pembuatan amonia ya saya pribadi belum pernah mensimulasikan tapi saya pernah mensimulasikan pabrik amonia yang menggunakan amonia yang termodinamik yang saya ambil dari buku tadi itu adalah bersifat general bersifat general itu maksudnya jadi diagam itu dibuat dari pengalaman dan data-data umum yang sudah ada di literatur jadi data-data yang terbuka nah data-data yang terbuka ini termasuklah tadi yang si Dortmund Data Bank tadi tapi tapi seperti Mas Den tadi bilang si data-data termodinamik ini mahal jadinya karena ini ada ilmunya jadi kalau disini salah semuanya salah nah jadi itulah gunanya si Dortmund Data Bank tadi dia sebagai konsorsium dimana banyak perusahaan-perusahaan itu ngasih duit ke sana untuk meminta mereka melakukan uji coba atau melakukan pengukuran termodinamik nah itu dia dibayar mahal untuk itu dan data-data itu itu gak di-share misal umum nah dari data-data itu data itu akan pergi ke masing-masing company yang bayar tadi dari data itu mereka akan menggunakan mereka akan tweak lah ini si termodinamik yang mereka gunakan katakanlah misalnya NRTL dia akan tweak intervention parameter sedemikian rupa sehingga sehingga nah sehingga katakanlah titiknya yang bulat-bulat dari ini titik eksperimen dia akan tweak termodinamik modelnya sedemikian rupa sehingga garis ini sejalan dengan data eksperimen itu yang pada diprakteknya seperti itu ya nah apakah kembali ke tanyaan untuk yang pabrik amonia tadi apakah pengrobinson bisa digunakan kalau kita kembali untuk amonia amonia dia ada hydrogen nitrogen amonia kalau kita kembali ke sini ini kelihatan kan ya polar atau non-polar itu nitrogen nitrogen ya non-polar apakah dia punya kompoen-kompoen ringan seperti ini katakanlah iya nah dia berarti pilihannya kibik IOA speng Robinson ada di sini sebagai salah satunya tapi seperti yang katakan tadi apakah ini benar atau enggak itu tergantung dari data yang kita punya di lapangan jadi katakanlah kita punya satu data di lapangan katakanlah pada tekanan tertentu temperatur tertentu konsentrasi amonia katakanlah ya di stream itu sekian nah kita coba modelkan kita ambil satu ini kita ambil satu satu SRK katakanlah kita atau PR kita ambil pengen Robinson kita run di HISIS kita lihat pada tekanan tertentu temperatur tertentu komposisi tertentu yang sesuai dengan yang sesuai dengan lapangannya kita lihat kondisinya seperti apa densitasnya seperti apa fisikositasnya seperti apa tergantung data yang apa yang kita apa yang ada jadi data apa yang kita punya itu kita akan bandingkan dengan hasil prediksi dari thermodynamic model yang kita pilih di sini kalau ternyata pengen Robinson enggak sesuai kita coba SRK atau kita coba yang lain seperti itu ya itu cara pendekatannya nah yang saya lakukan sekitar 10 tahun yang lalu di satu babik yang menggunakan amonia itu kita menggunakan electrolyte NRTL jadi waktu itu kita coba tiga sehingga saya elektro NRTL kemudian PSRK jadi ketiga-tiga ini cocok ketiga-tiga ini cocok cuma kadang-kadangnya ya kemungkinan ada electrolyte makanya kita gunakan elektro NRTL tapi seingat saya juga waktu itu untuk operasi berikutnya waktu itu kita di bottleneck diselesin kolomnya itu kita gunakan NRTL saja karena untuk maksudnya margin error untuk termodinamik termodinamik ini itu lebih kecil daripada margin error untuk vomiter temperature measurement semua-semua itu jadi itu margin error untuk itu jauh lebih besar daripada margin error untuk si termodinamik jadi termodinamik yang waktu itu kita gunakan itu cukup akurat karena waktu itu kita membandingkan dengan margin error pengukuran saya pikir menjawab ya kalau tidak menjawab silakan tanya lagi tanya selanjutnya oke pak pertanyaan jelas tidak jelas tidak tadi maksudnya ini jelas 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 jadi ini maksudnya dia tidak ada jawaban pastinya itu semua tergantung dari kondisi di lapangan yang kita punya ini pak sharing juga pengalaman di kantor saya itu saya menambahkan kalau tadi kan bisa menentukan EOS nya kan berdasarkan dari referensi kalau di sendiri kan juga ada itu namanya metode assistant itu pak itu mungkin bisa digunakan juga buat teman-teman kalau ingin menentukan food package yang proper metode assistant oh iya nanti kita tunjukkan ini saya tunjukkan ini maksudnya ini kan tadi ini tapi ini sama sebenarnya ini sama katakanlah si mana dia katakanlah si kemudian kemudian ada chemical system atau carbon system katakanlah yang amun tadi itu bukan carbon bukan C bukan H special main oke oke seperti ini jadi property package nya ada masih dikambil ya kontrol ya sudah sudah silahkan ya lanjutkan lanjutkan silahkan oke kita balik ya ini sudah setengah empat jadi ini yang component list jadi langkah pertama adalah kita meletakkan memasukkan komponennya kita klik komponen list tadi kita search namanya metanol kita boleh enter begitu kita enter dia akan muncul sini list komponen kemudian kalau cara lain adalah misalnya air air ini kita double pick pun boleh kita double click dia akan muncul di sini kemudian kalau dmi kita highlight kemudian kita klik add jadi ada tiga cara kita enter kita double click atau kita add ada tiga-tiga nya ada jadi termasukkan metanol air di metal ether kemudian fluid package nah ini fluid package ini bermasalah tadi kalau kita tahu kita akan cari langsung klik add ini ada banyak pilihan ada banyak pilihan tapi saya letakkan disclaimer di sini pilihan di sini kalau kalau tanya kami saya saya lebih prefer untuk chemical system kita gunakan aspen plus karena dia karena disitu lebih banyak lagi model termodinamik yang tersedia dibandingkan aspen isis karena by history aspen isis dikembangkan untuk oil and gas anyhow kita boleh lihat ini ada banyak kita boleh gunakan assistant method nomor satu component type chemical system high pressure ini 10 bar katakanlah iya kemudian kita boleh gunakan ini banyak termasuklah penggergwinson penggergwinson di dalamnya tapi saya tidak yakin karena penggergwinson tidak bisa memodelkan polar komponen itu masalahnya ini masalah saya dengan metode asisten di aspen isis karena dia salah oke jadi kalau kita lihat kembali ke si turun appendix ini di bagian terakhir bagian terakhir dia sudah simulasi dengan camcat dia menggunakan si unifact atau unifact jadi kita boleh juga menggunakan unifact ini juga sejalan dengan kalau kita punya disini high pressure ya 10 bar ya gak tau saya ini 2 bar jadi kalau yang yang katakan kita tapi yang high pressure 10 bar jadi kita memang akan terakhir disini tapi kalau kita anggap dia bukan 10 bar dia akan berakhir di salah satu ini unifact atau unifact nah unifact atau unifact ini dia berdasarkan dari group contribution method jadi dari senyawa-senyawa ini kayak metanol dia ada OH kemudian DME dia adalah ether kemudian air dia adalah polar jadi dari gugus fungsi itu mereka melakukan perhitungan muncullah unifact dan unifact ini penjelasan secara singkat saja kita ikut apa yang ada disini ini unifact atau unifact kita lihat ISIS apakah dia punya unifact dia gak punya unifact tapi dia punya unifact unifact bukan light gase karena pinggir kebezanya itu memang dikembangkan untuk mendekati properties light gase jadi kalau kita ikut metode ISIS ini jangan terlalu dipercayalah kita harus mengikuti data yang ada di lapangan itu yang paling benar unifact ini kita boleh utate mau pakai R, G, V, R, P, R pengopinan juga ada untuk paper tapi kita gunakan idea untuk density constant atau record kita nanti bisa di google sendiri kita pilih unifact sebagai thermodynamic package basis satu katakanlah DMI thermocomponent ini kalau mau dinamakan DMI komponen komponen thermodynamic udah kemudian reaksi disini ada reaksi disini reaksi yang harus kita masukkan kita definisikan reaksinya reaksinya dia punya kinetika reaksi seperti ini laju alir penurunan metanol kanol exponent in E0 arti tekanan partial pressure metanol kita bisa gunakan ini ini adalah kinetik jadi kita add reaction kita klik kinetik kalau kita mau fixkan conversion kita klik conversion kalau kita punya kinetiknya kita letakkan kinetik atau kita punya komplik ketika eklobrium atau halus satelit kita juga boleh pilih yang sesuai dengan yang kita hadapi kinetik add reaction type kinetik dia otomatik solver method biarkanlah auto selected kita double click di reaction ini klik kita tambahkan komponen metanol air kemudian metanol metanol 2 metanol menjadi 1 dimetol ether dan 1 air berarti 2 metanol ini adalah reactant karena dia 2 jadi minus 2 reactant minus H2O air dan dimetol ether adalah produk dia 1-1 dengan reaksinya tadi 1-1 jadi kita lihat balance error tidak ada 0 balance ini forward order jadi ke kanan dari metanol 2 menjadi air dan DMI basis basisnya adalah partial pressure metanol kilopascal unitnya kilopascal partial pressure partial pressure metanol unitnya reaction sorry reaction phase adalah vapor phase reaksi terjadi pada tempatnya cukup tinggi mereka semua berada pada kondisi vapor vapor phase reaction kemudian unitnya kilopascal partial pressure kilopascal kemudian laju reaksi unitnya adalah kilomol per meter kubik catalyst per jam kilopascal jadi kilopascal ini jadi sini kan kilopascal kali sama kilopascal jadi mati mati jadi yang kita punya adalah kilomol per meter kubik catalyst per jam atau akhirnya kita abaikan jadi kilomol per meter kubik catalyst per jam kembali sini kilomol per meter kubik per jam per jam per jam yang paling gampang per jam per jam per jam per jam per jam untuk yang A ini A ini adalah K0 K0 di sini 1,21 kali 10 tangkat 6 kilomol 1,21 1,21 E6 unitnya kemudian kemudian yang ini yang ini 80,48 kilojoule per mol 80,48 kilojoule per mol berarti yang ini 80 kilojoule per mol bukan kilojoule per kilomol kilojoule per mol oke 1,21 W2 6 ini 80,48 kilojoule per mol kalau kilo mol kita kalikan seribu signifikansinya adalah ini adalah energi yang diperlukan untuk reaksi terjadi untuk reaksi mulai terjadi ini adalah frekuensi collision factor jadi kalau ini besar A ini besar maka K ini besar kalau K ini besar K ini besar maka reaksi reaction rate akan besar jadi maka metanol akan semakin cepat atau semakin mudah berubah menjadi DMI dan air oke sudah ready kemudian kita tutup kemudian kita perlu attachkan reaksi ini kita harus attach ke thermodynamic package attach 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 oke kita attach ke thermo ini kalau kita punya thermo lain kita coba attach oke jadi kita sudah punya kita men-define component list component list kemudian thermodynamic kemudian reaksi kemudian kita pergi ke simulation di simulation ini adalah pallet pallet ini semua unit operasi ada di sini untuk dynamic and control kita punya macam PNID controller ratio split range semuanya external model ini kalau kita mau buat sendiri heat transfer untuk heat exchanges heat schoolers heat exchanges LNG heat exchanges 10 frame heat manipulator ini kayak spreadsheet atau recycle nantinya kemudian balance piping and hydraulic endodemixer splitter pipe ada Olga juga pressure changer pompa compression turbine relay valve valve reactor conversion CSKR PFR conversion reactor jadi kalau kita spesifikasikan reaksi tadi sebagai reaksi conversion kita akan menggunakan conversion reactor ini tapi untuk kasus ini kita akan menggunakan PFR operator vessel tank column kolom ini adalah stream material stream energy stream jadi kalau kita terlupakan kita tekan bagaimana kita bagi ke full sheet kita klik lagi kita klik model atau kita press F4 stream 1 meta 0 kita klik sekali kemudian kita klik sekali disini oke stream 1 kita usahakan menamankannya sesuai dengan sesuai dengan data yang kita punya sehingga kita tidak bingung stream 1 25 1 bar kita punya fluorine nah ini sudah saya katakan tadi vapor fractions temperature and pressure jadi tiga hal ini penting untuk menentukan phase phase stream tersebut karena kita sudah tahu tekanan depannya ada banyak kita masukkan datanya 1 bar karena dia by default ini SI unit dia kilopascal tapi kalau kita mau ganti menjadi 1 bar yang berarti 100 kilopascal kita bisa 100 langsung atau kita petik 1 kemudian kita ketik drop down muncul bar satu lagi kita ketik 1 kita tekan spasi di bar nah untuk menentukan jadi kita tahu tekanan temperatur temperatur tekanan tapi kita belum tahu fasanya karena kita belum tahu komposisinya yang dianggrafasa tadi kita tidak tahu komposisinya dan kita tidak tahu fluoridnya yang biasa saya lakukan adalah saya tentukan mass fluorid kemudian saya tentukan mass composition tapi karena kita tidak ada datanya bisa kita hitung tapi malas kan kita masukkan data yang kilomol per hour ini kita pergi ke composition ini by default mole fraction basisnya adalah mole fraction kemudian kita klik basis kita klik basis untuk menukar basisnya menjadi mole flow karena kita punya data mole flow kita tutup metanol 259,7 ini 2,5 259,7 259,7 kilomol per jam ini 2,5 totalnya 262,2 kita biarkan kosong atau kita kita klik ok begitu kita klik ok dia akan menghitung mole composition dari molekule mas masing-masing dia akan menghitung mass fraction jadinya totalnya 8366 837 atau 836 dan dibuletkan ton per jam seperti yang ada di streamnya 262,2 adalah total laju alem di stream satu ini dia dia punya juga properties kita scroll properties yang ini itu yang pemula benerannya molekule weight campuran 31,91 berdasarkan operasi komponennya mass density sekitar 800 787 kilogram per meter kubik kalau mau molekule density pun ada kemudian yang penting adalah heat capacity kilojoule per kilomol atau mass capacity kilojoule per kilogram di krisi 3,6 air 4,2 dia 3,6 kemudian XRG ada kalau mau kemudian spesifik ada cpcv 1,3 kemudian viscosity ada kinematic viscosity viscosity yang centipoas pun ada centipoas ini diperlukan nanti untuk pressure drop ada centipoas kemudian thermal conductivity ada cp sudah ada jadi semuanya adalah properties yang kurang lebih kita ingin tahu dynamic tap ini untuk dynamic simulasi dynamic kita enggak kamera sekarang mungkin di lain waktu attachment ini dia akan ates dari mana kemudian kemana nanti akan terlihat oke kalau ada pertanyaan di klik dulu ya kemudian stream 1 dia akan masuk ke tangki klik tangki tangki ini B201 kita akan kasih nama B201 kemudian inletnya kita boleh ada 3 jarah drop down atau kalau memang salah kita klik break connection kita klik break connection kemudian sampai ada standar silang itu kemudian kita letakkan sini kalau memang ada tanda benar kita klik jadi terus konneksinya jadi kita drop down adalah satu cara kemudian kita juga boleh kita tekan control kita arahkan kusur kita ke ujung stream ini begitu ada muncul out kotak ampute itu kita drag sampai ke tanki otomatik dia akan muncul di sini cara yang kedua untuk membuat stream lain kita perlu stream yang by default punya vapor outlet meskipun 0 liquid outlet dia harus punya juga jadi kita harus mendefinisikan 2 stream cara pertama kita ketik streamnya satu katakan satu A keluar yang kedua ini satu B atau kita klik seperti biasa kita letak satu B kemudian kita tekan control di bagian belakang ini kemudian kita sambungkan ke sana di vessel kalau ingat lagi yang slide saya yang ini vessel ini kalau kita kan ini vessel bukan pump yang dia percaya adalah pressure drop jadi persamaan pressure drop jadi berapa tekanan masuk dia akan menghitung berapa tekanan keluar dengan flash calculation dia akan menghitung kondisi outputnya jadi by default kalau kita pergi ke parameters dia by default tekanan delta P terhadap inlet 0 dikatakan kalau kita punya delta P kita kalau kita inlet pressure 100 kita pergi ke worksheet 100 kalau delta P 0 ini 100 100 kurang 0 jadi kalau kita pergi ke 10 kilo pascal 100 dikurangi 10 jadi 90 juga 90 nah di steady state dia tidak menghitung hidrolik jadi tidak ada ini bukan simposi dynamic jadi tekanan di liquid juga sama dengan tekanan di vapor yang berarti inlet kurang delta P jadi regardless of tidak tergantung pada berapa ketinggian level di dalam tangki oke kita kembalikan 0 tidak ada reaction kalau ada kita letak di sini oke 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 satu block telah dilakukan perhitungan yang 1B ini dia adalah stream di sini 1B oke dischat kemudian kita akan letakan pompa dan dischat dari pompa adalah stream 2 tambahkan pompa pressure changer pompa kita scroll dia akan mengecil terlihatan lebih di oke apa ini 201 201 AB inletnya adalah 1B outletnya stream nomor 2 kita klik 2 where energy stream kita klik 2 kita klik 2 QP 201 AB energi stream untuk pump 201 AB dan dia langsung minta unknown duty oke kita pergi ke parameter sama seperti tangki tadi bagian design ada parameter kita perlu duty jadi berapa energi yang diperlukan sama seperti yang saya sebut tadi ini berapa energinya atau berapa headnya dan berapa efisiensinya jadi ada 3 efisiensi berapa by default dia akan ngasih 75 jadi kalau kita mau tukar boleh aja 100% kita awal kita biarkan by default kemudian dia kalau kita FNC sudah ada kemudian kita either spesifikasikan duty atau delta P atau pressure ratio oke karena kita tugas pompanya adalah mengirim mengirim metanol dari satu kondisi ke kondisi reaksi nah di reaktor ini sendiri dia punya spesifik kondisi reaksi untuk tekanan tekanan lah ya jadi kalau kita mau tekanannya ini pada tekanan tinggi kan ini jadi akan lebih baik untuk model ini kita bukan delta P tapi kita pastikan dia punya tekanan akhir di sini sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan oke jadi pressure control untuk steady-state simulasi ini ya kita pergi ke worksheet nah tekanan masuk 100 tekanan keluar stream nomor 2 stream nomor 2 12,5 bar 12,5 bar jadi kita sudah menentukan tekanan keluar yang berarti delta P dapat dihitung pressure ratio bisa terhitung duty pun bisa terhitung karena debating efficiency sudah ada oke kita kembali ke worksheet ini stream nomor 1 masuk stream nomor 2 keluar 4,25 karena ketidak efisien ada ketidak efisien dari pump 5,68 tempat terhitung naik jadi panas tekanan sesuai dengan tukar mass balance sama oke oke pump pump sudah ada kemudian kemudian yang mixer ini nanti kita lihat ya kemudian heat exchanger atau heater disini heater kita akan ambil heater untuk memudahkan untuk pertama kali kita 201 201 kemudian iletnya ada stream nomor 2 outlet adalah stream nomor 4 4 QE 201 oke full package-nya di metamu yang kita spesifikasikan parameter jadi untuk heater tugas heater adalah menaikkan temperatur ya menaikkan temperatur tapi di simulasi tidak hanya temperatur yang harus kita tahu kita harus tahu karena dia akan melakukan flash calculations disini kita harus tahu juga tekanannya jadi kita tahu freedom mengalir karena ada kepercayaan tekanan kita buatlah data P value-nya ya kita lihat kalau kita kembali ke stream nomor 3 dan stream nomor 4 stream nomor 3 dan stream nomor 4 ada sekitar 0,1 bar atau 10 kilopascal pressure drop pressure drop 10 kilopascal kemudian temperaturnya yang pertama adalah ini adalah pressure steam dia dipongaskan dengan menggunakan mid pressure steam biasanya dia akan menggunakan temperatur control disini kalau di PNID kalau di PFD tidak akan kelihatan di PNID berarti temperatur disini akan dikontrol dengan membuka dan menutup valve untuk steam disini jadi yang harus kita pastikan disini adalah temperatur outlet tertentu itu set point logika yang sama yang kita letakkan disini jadi daripada kita menspesifikasikan delta T atau DUT akan lebih logik untuk menspesifikasikan temperatur keluaran karena ini adalah sesuatu yang dikontrol oke 154 dikontrol 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 vapor phase masih 0 berarti dia masih kalau dia tidak sabku dia masih saturate liquid kita belum tahu oke block heat exchanger sudah ada kemudian heat exchanger ini yang akan masuk ke fluid fluid heat exchanger kita akan modelkan ini juga ada option disini untuk heat exchanger tapi untuk kalau kita lihat ikon ini kita klik kita perlu informasi inlet tube dan inlet shell yang di tube katakanlah kita punya yang stream nomor 4 ini tapi shell nya kita tidak punya jadi kalau kita tidak punya ini dia akan high-sease tidak akan bisa menghitung karena kita harus tahu inputnya input ini sama input ini barulah high-sease bisa menghitung yang stream nomor 5 ini karena kita tidak ada kita akan simulasikan ini sebagai heat terbiasa nanti kita akan kombinasikan heat integration ini saya delete tersementara tambahkan heat katakanlah ini i20 02 A kenapa A karena nanti akan ada yang B stream nomor 4 Q energy Q i20 2 A outlet 5 5 5 tapi ya delta P ya berapa delta P 4 sama 5 ini cukup tinggi cukup besar delta P nya sekitar 40 kilopascal 40 kilopascal kemudian disini kalau kita lihat disini kita sedang baca juga ini adalah feed fluid heat exchanger yang berarti apapun energi yang terkandung disini dia akan digunakan sepenuhnya untuk memanaskan sini memang dia letakkan temperature control disini jadi akan mengontrol bypass disini disini adalah fixed temperature 5 sehingga dia akan menutup dan membuka valve ini kalau temperature tinggi berarti valve akan dibuka terendah ditutup jadi kalau ditutup akan banyak bypass tempat ini dikontrol maka stream 5 52 celsius karena stream outlet dikontrol maka kita pergi ke stream 5 dan ini ada 250 celsius karena ini dikontrol dikontrol oke kita tutup nah disini telah menjadi perubahan fasa dari liquid menjadi vapor oke kemudian dari sini dia akan masuk ke reactor reactor kita ambil plug to reactor klik disini ini adalah R 201 6 201 inletnya adalah stream 5 outletnya stream 6 stream 6 oke nah dia perlu reaksi oke kita perlu reaksi ini adalah reaktor kita bagi ke tab reaksi reaction set kita adalah reaction set 1 kita namain ya reaction set 1 set 1 ini apa kita pergi ke detail ini adalah DME reaction jadi dalam set 1 ini cuma ada satu reaksi yaitu DME reaction provision adalah 2 1 1 yang berarti metanol reaktan 2 komponen nya metanol 1 di 1 kita bisa juga pergi ke view reaction dan kembali ke sini ini adalah hasil result nantinya dia akan menghitung berapa konver kita kembali ke design reaksi sudah di set dia minta dimensi karena kinetik dia perlu dimensi untuk menghitung berapa banyak reaktan yang berreaksi ini di kuliah reaksi engineering kalau kita tidak tahu kita boleh tebak-tebak atau kita design secara manual di excel atau kita hitung karena kita sudah tahu kinetiknya atau kita mau 80% conversion jadi kita bisa hitung dari reaction rate tadi kalau kita pergi ke sini untuk memudahkan sebentar ini adalah backbed section 7,2 meter panjangnya diameter 0,72 meter ini total ini ketinggian 7,2 0,72 lagi ke parameter lagi ke rating 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 sizing untuk reaktor panjang 7,2 meter diameternya 0,72 meter number of tubes karena ini packbed jadi cuma ada satu tubes ini bukan multi tubular reaktor walkiness biarkan wave action unknown delta p karena kita gunakan user specified atau kita gunakan ergon equation untuk menghitungnya maka dia akan menggunakan data dari diameter dan panjang jadi semakin panjang pressure drop akan semakin tinggi semakin kecil diameter pressure akan semakin tinggi pressure dok kalkulasi biasa kita letakkan ergon equation langsung terhitung tetapi 0 karena void version 1 ini diameternya cukup besar kita lihat ke reactions 99,99% tinggi sekali jadi kalau kita lihat kita lihat pergi ke worksheets kita pergi ke composition inlet adalah 99% majority metanol kemudian metanol masuk ke ampere dia akan menghasilkan BMI dan air setengah setengah metanol nanti cuma 0,0001 karena konversinya 99,99% satu informasi lagi reaction kinetics yang di proton ini saya sudah go through banyak reaction ini dia tidak terlalu akurat jadi dari data ini kita simulasikan kita akan melahirkan 99,99% konversi sementara kalau kita lihat stream stream 5 dan 6 kita bisa menghitung metanolnya 323 yang masuk yang keluar 4,9 dibagi dengan 323 sekitar 20% yang tersisa 20% metanol tersisa berarti yang terkonversi metanol terkonversi adalah 80% cuma 80% jadi sementara data yang kita punya 99,99% nah bagaimana kita mengkonsolidasi perbedaan ini salah satunya adalah kalau kita pendekkan reacturnya pendekkan atanya ke 6 aku tidak tidak naruh 9,94 jadi masih terlalu tinggi coba kita kembalikan ke 7,2 oke 7,2 oh ya kalau 7,2 jadi 0 kalau kita naikkan berarti kan kalau kita sempitkan lagi reacturnya 0,5 0,5 0,5 masih juga 0 0,1 0 juga 0 0 0 0,72 kalau kita tambahkan ya katakanlah ada katalis jadi void fraction nya itu ini kan void fraction nya 100% jadi kosong itu reacturnya jadi total volume reactor 2,9 meter kubik void volume kosong 2,9 jadi 0 gak ada katalis jadi kalau kita tambahkan katakanlah katalis nya itu reacturnya di katalis quant version cuma 50% berarti kita lihat untuk ukuran yang sama satu kanannya tinggi sekali 2 bar 2 bar 2,3 bar kita kembalikan ke satu kita mau turunkan si konversi nya kita bagi ke reaction seperti yang saya katakan tadi yang si frequency of collision tadi ini yang pentingnya kalau kita turunkan kembali kita turunkan ini katakanlah ke 1 E5 kita turunkan 10 kali kita turunkan 10 kali berapakah hasilnya ini ini cuma kurang sedikit kalau katakanlah kita turunkan 10 kali lagi 98,79 kalau katakanlah kita turunkan 10 kali lagi 50% dari 90% jadi kita naikkan ke tengah 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 lebih 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 80% kalau lebih kuat lagi silakan di 80% kita lihat website nya kemudian komposi ada metanol yang tersisa kita perlu memastikan ada metanol tersisa karena kita harus mendesain metanol kolom atau water kolom akhirnya kita harus memastikan ada metanol kalau metanol tidak ada kita buat kolom yang kedua ini kemudian kita turunkan temperaturnya turunkan temperaturnya ini ini yang 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 reguler temperaturnya kita tambungkan terus kita boleh tarik keluar kita namanya adalah 7 pressure drop drop katakanlah 6 ke 7 10 kilpaskal temperaturnya temperaturnya ini tempatur keluar ini let loose jadi tempatur dia kita gak kontrol yang kita kontrol tempatur ini kita keteranlah dengan setup yang ada sekarang 7 278 278 ini 364 lupa ya 364 keluarannya kita lihat keluarannya 365 364 kurang lebih ini 278 278 tempat kekurangnya 278 ini energi yang dikeluarkan 278 energi yang masuk ke sana ini nanti kita boleh gabungkan nanti tempat 17 kemudian karena tekanan di sini masih sekitar 14 bar kita mau pergi ke kolom distilasi yang operasi pada tekanan 10 bar jadi kita harus turunkan tekanannya melalui expansion valve kita cari valve pressure changer valve oke eh patch stream 8 parameter delta p atau kita 10,4 bar oke kita pergi ke dynamic untuk valve kita pergi ke rating ada valve equation kita bisa menghitung CV-nya sekaligus untuk 50% opening saat ini delta B 4,5 bar untuk flow rate yang ada 8366 kilogram ini kita size valve dia adalah CV-nya 2,80 tapi hati-hati juga nilai-nilai ini ya oke kemudian kita tambahkan volume destilasi volume destilasi stream nomor sorry sorry ini masih stream nomor 8 stream nomor 8 heat exchange kemudian ada stream nomor 7 kemudian ada heat exchange satu lagi ya dari stream nomor 7 untuk memastikan temperaturnya dari 278 ke 100 jadi kita break kita break ada cooler satu lagi 003 ke 140 kilopaskal 7 8 UI 103 meter bukan yang ini 278 278 278 100 derajat di kanannya 40 kilopaskal oke dari 4 50 kita turunkan di kanannya ke 100 tadi 10 10 bar 10 kemampan 10 kemampan oke dari temperaturnya 100 kita turunkan ke tekanan 14 setengah bar kita turunkan ke 10 bar temperaturnya turun dari 100 ke 89 akibat expansion yang tadinya dia vapor udah liquid begitu kita turunkan temperaturnya dia expand sebagian berubah menjadi vapor kembali kemudian kita tambahkan kita ada di sini berarti kan 59 kita tambahkan distraction column nah detail distraction column ini ada di sini kita tahu tekanannya 10,3 bar kemudian dia ada 1 sampai 22 stages dan feed masuk pada stage nomor 12 karena informasi ini udah ada kita tinggal gunakan kalau gak ada kita harus menggunakan shortcut di kolom kita akan di dalamnya akan menggunakan underwood kickboard sama si events untuk menghitung reflux ratio medium number stages sama feed stage kalau udah ada kita pergi ke disk kolom kita klik sekali kita klik lagi di sini kemudian kita hubungkan ke sana kita klik di kolom di 201 22 6 stages dia masuk ke stage nomor 12 kita lihat BMI top produk ini dikondensasikan masuk ke vessel dari vessel gak ada vapor keluar yang berarti semuanya terkondensasi berarti dia total condensation sebagian di kirim ke reflux sebagian lagi dikirim ke pangki DMI total reflux stream nomor 10 kemudian using T201 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 nomor 12 stage numbering top to bottom 1 sampai 22 next rebuild configuration sekarang dari sini ini kita gak ada detailnya misalnya kalau semua liquid dari sini turun ke bagian bawah kolom ini dari sini dia ada yang masuk ke reboiler ada yang langsung jadi produk reboiler pirm kembali ke kolom yang vapor pergi ke atas yang liquid pergi ke bawah jadi liquid diperi ke bawah ini akan bercampur dengan liquid yang turun ke bawah ini apakah seperti itu kita gak tahu karena kita gak tahu gak kegiatan detailnya nih jadi kalau kita askpen tanya seperti apa mungkin aja kita ambil dari tray ini dari tray ini langsung ke diselesaian reboiler masuk kembali kolom dihapai perkata liquid ke bawah bisa seperti ini tray ini atau langsung ke bawah campur keluar persamaan yang seperti keringatan lebih mirip dengan ini atau sebenarnya ada bafol disini terpisah jadi ke bawah yang bagian bawah dimasukkan kesana ini jadi jadi ini jadi tray tambahan jadi ini tray 22 ini buat tray 23 ini melakukan pemisahan disini jadi konsentrasi disini itu berbeda dari konsentrasi yang disini ada campur tapi pemisahan ini pun meskipun dipisah jadi yang produk dari kolom ini adalah tray 23 ini kalau ini tray 22 ini tray 22 ini sebagai pemisahnya disini juga tray 23 karena kita tidak ada detailnya dalam sini kita asumsikan adalah 22 23 once true kita gunakan by default next pressure condenser dia 10,3 10,3 10,3 bagian bagian bawahnya kita lihat stream nombor 11 10,5 10,5 next optional temperature next dan yang tadi yang itu adalah kalau kita pergi ke monitor ini adalah tampilannya kita pergi ke monitor yang kita harus spesifikkan adalah dua active yang dua ini adalah degree of freedom jadi kalau kita dua ini sudah kita spesifikasikan disini reflux review atau distillate rate mereka degree of freedom adalah 0 kalau kita untick satu artinya degree of freedom masih satu berarti kita masih harus masukkan satu informasi lagi supaya kolom ini bisa dihitung kita untick dua-duanya ya ada dua yang harus kita ketahui kemudian yang reflux ratio katakanlah reflux ratio by default ya by default kan karena kita akan mengontrol reflux ratio ini ini ada flow rate jadi reflux ini dikontrol jadi kalau disimulasi reflux ratio ini buat kita kontrol atau reflux rate ini kita kontrol ya instead of reflux ratio kemudian jadi semakin besar refluxnya ini maka reboiler beauty akan semakin besar akibatnya purity dari DME akan semakin tinggi ya kalau temperature ini semakin besar semakin besar juga recovery dari DME juga semakin tinggi jadi saya biasanya untuk pertama kali kalau tidak kalau kita saya akan mengontrol produk saya karena kita tahu berapa produk yang masuk dan saya mau produknya ter-recover semua jadi tidak ada produk DME di sini jadi recovery DME ini adalah 99,9% kemudian saya mau produk ini karena dia akan dijual dia harus memenuhi spek produk ya ini 99,5 atau 99,9 tergantung jadi dua inilah yang akan saya kontrol recovery DME sama konsentrasi DME jadi yang ini akan saya untick saya akan tambah spek komponen fractions double click double click ini kita letakkan DME concentration semuanya stage dia ada di condenser more fractions saya buat mass fractions liquid ya spesifikasinya berapa DME yang mau kita produksi ya kemudian 99% dan kemudian kemudian komponennya DME ya kita tutup nah begitu kita mengetik 99,9% dia ada otomatis muncul di sini kemudian kita tambahkan satu spek lagi kita mau merecover semua DME berarti DME recovery pro condenser ya kemudian mass basis mulai basis juga saya lebih suka mass saya mau recover dia 99 juga semuanya semua saya recover begitu saya klik dia prosos ini adalah specified value yang kita inginkan 99,9 99,9 tapi pada kenyataannya di kolom ini dia mencapai 100% recovery 100% confidence jadi karena kenyataannya 100% sebentar kita mau dia kita mau downgrade dia sebenarnya jadi dia masih mencari kalau kita mau menghentikan kesulitan untuk cari kita stop kita naikkan ini penilaian pentinggi mungkin normal nggak boleh satu karena kalau satu dia error dia harus sedekat mungkin ke langsung convert untuk mendapatkan spesifikasi ini refax ratio kita 7 di slide rate kita 102 kilomall per jam yang 102 kilomall per jam ini adalah DMI masuk karena kita punya high DMI 0,9 162 posisinya 0,389 kita ganti basisnya ke mau 102 102 untuk kolom ini kita lihat kolom ini kolom ini ada 23 22 plus 1 reboiler stages ini reboiler tadi kita lihat disini temperatur terhadap stage untuk yang soalan terutama yang dulu pernah dihitung kolom isolasi kalau kita lihat profil temperatur perubahan temperatur menunjukkan perubahan konsentrasi atau proses pemisahan yang terjadi di setiap stage jadi kalau kita lihat dari stage ini konsentrasi 1,2,3,4 temperaturnya kurang lebih sama jadi begitu 5 dia naik sedikit naik sedikit sampai masuk ke feed stage kita 12 kemudian sampai ke 15 sampai ke 20 temperaturnya kurang lebih sama temperatur sama berarti tidak terjadi proses pemisahan untuk membuktikannya kita pergi ke parameter estimen perhitungannya dari tray 1 sampai 4 tempat sama konsentrasi sama 1 sampai 4 1 sampai 0,99 semua saya diubahan apa-apa kemudian si tray ini 16 sampai 20 katakanlah 16 sampai 20 sampai 20 sampai 20 0,27 semua 0,72 semua dengan kata lain kalau kita mau design kolom kolom ini bisa kita buang eh sorry tray ini bisa kita buang jadi daripada kita menggunakan 22 tray ada 4 tray bisa kita buang 1 2 3 4 5 tray bisa kita buang dan tray disini pun kita buang 4 tray jadi 5 tambah 4 9 tray kita bisa buang ini dengan asumsi bahwa asumsi bahwa efisiensi untuk setiap tray itu satu semua saya letakkan kalau kita mau evaluasi kolom beneran kita buat simulasi seperti ini kemudian kita pastikan konsentrasi ini sama sesuai dengan yang di tray atau temperaturnya sama sesuai dengan yang di tray dengan memainkan efisiensi ini kita boleh ubah-ubah efisiensi ini sehingga profil kita pergi ke profil temperatur tadi dia mirip dengan profil temperatur yang ada di lapangan dengan begitu kita tahu seberapa efisien atau seberapa ineficien masing-masing tray yang kita punya paling paling gampang oke oke lagi ya oke lagi saya pikir bisa ini oke stream nomor 11 kemudian kita turunkan tekanannya ke nomor 12 ke 7,4 bar 7,4 bar pressure changer kemudian ke 12 7,4 bar kemudian kita kirim lagi ke kolom satu lagi ini DM yang sorry ini DM yang ke jual kita kirim ke kolom satu lagi yang ini di air dan metanol metanol akan kita pisahkan dari air metanol ke atas ini kita kolom 202 terus di 202 total condenser kondensernya air metanol kondensasi total ini gak ada metanol yang keluar di recycle stream nomor 13 14 13 14 stage number 26 14 by default kemudian pressure 7,3 yang 14 itu ada 7,6 reflakses sama required nanti kita tentukan kemudian kita bagi ke monitor langkahnya sama saya gak mau ini dua ini tapi saya mau spek kita harus bisa mengambil metanol murni di stream nomor 13 gak ada atau minimalkan metanol di stream nomor 14 mau metanol berikutnya 13 sama metanol jadi metanol gak ada yang pergi ke waste water treatment free stream 13 nice oke sampai tonol dua ini kemudian kita run kalau kita boleh kita ganti atau gak karena kita masuk ke 740 stream 14 740 stay 14 stay 14 dia bukan 740 tapi 745 jadi kita naikkan sedikit ke 750 katakan ya 750 yang asis yang tidak terawet ini bisa kita potong potong ini kita bisa buang satu ini pun kita bisa buang satu oke jadi banyak bisa di save kemudian ini jadi DMI metanol yang kita kembalikan ini adalah di waste water nah untuk recycle lagi ya recycle berarti kan ini kita harus recycle kan kembali ke tanki operasional atau khusus minimized disturbance jadi bukan masuk ke sini kita harus karena ini adalah recycle seperti tadi TR stream yang telah saya jelaskan kita pergi ke manipulator recycle di sini dia ada stream nomor 13 double click masuk stream nomor 13 yang keluar kita akan ngasih stream 13 A enter by default begitu kita sambungkan stream ini yang sudah terhitung dengan stream yang baru kita sebut by default semua data di stream 13 ini akan dipindahkan ke stream 13 A sebagai initial point ini ada data yang terhitung hitam ini data input biru temperature pressure mau flow rate sama komposisi biru ini adalah data yang sebagai base stream input kemudian yang input ini kalau kita sambungkan ke tank lagi lagi hitong 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 click menghitung kolom menghitung kolom ini ini lama karena pemungkinan besar adalah kita pasang terlalu strik si monitornya kan hampir diurani masih oke tapi nggak jalan kita cut dulu tekan koneksinya ini kecilannya untuk monitor memudahkan katakanlah untuk konsentrasi DMI saya tidak menggunakan ini tapi saya gunakan katakan lagi kita buat dulu mahu dia sekali kita buat dia lose dulu sedikit terlalu masalah konsentrasinya 13 10 98 masih 5 9,5 5 oke lah 1 9,5 oke lah 9,5 konsentrasinya hampir semuanya di recover jadi kemudian ini jadi kita lihat dulu selain ini bakat tersebut konsentrasinya kita lihat review saja kita masukkan ke sedikit 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 menunggu ini converge kalau ada pertanyaan kali ya masih ini halo 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 lanjut silahkan ada pertanyaan gak ini selagi nunggu dia converge ini silahkan teman-teman yang mau bertanya silahkan satu trik lagi untuk converge ini kalau belum ada yang bertanya saya klik on hold converge ini dia bermasalah nomor satu si Aspen high-sys ini metodenya cuma ada si Weckstein sama dominant agent value Weckstein ini by default tapi kalau kita bicara Aspen plus Aspen plus itu ada tiga Weckstein by default kemudian ada yang begitu yang satu lagi gak tahu saya namanya bukan ini kali yang satu lagi itu adalah nilai ini nilai yang recycle ini langsung dimasukkan ke sana substitution jadi Weckstein substitution sama satu lagi Boyden untuk Newton sama halnya dengan BMG-SIM atau Symmetry dia ada tiga metode ini untuk menghitung recycle tapi Aspen Isis ini sangat terbatas dengan Weckstein jadi untuk recycle Aspen Isis gak terlalu gak terlalu ubah seperti yang saya bilang kecuali kalau kita pindahkan recycle nah pindahkan recycle saya gak mau ada di sini saya gak mau fake connection saya gak mau ada di sini saya akan sambungkan dia terus ke vessel saya akan letak si recycle ini di sini kenapa? karena dia akan lebih robas jadi kalau kita letakkan recycle setelah mixer ini kan dia tadi kan recycle dia akan mix di vessel ini kan berarti dia kita letakkan recycle sebelum mixer nah itu dia kurang robas jadi begitu kita letakkan recycle setelah mixer dia lebih robas kenapa saya letakkan di kanan di sini terkanannya tertentu sudah difikskan terkanannya di sini kita buat connection pilih masukkan ke nomor 2 2A 2A ini dia sebagai recycle tapi nilai ini harus kita pindahkan ke sana ini ada 1550 258 kemudian pondisinya sebagai ini shell pointnya oke kemudian ini akan kita masukkan ke nah ini kita akan terus mudah-mudahan lebih cepat dari tadi kita akan menghitung dari sini mulainya terus ke sana sampai di sini sekarang sekali ya selamat menikmati saya nunggu-nunggu ini bisa dengeran suara saya oke disini ada pertanyaan bagaimana caranya untuk setting reaction equation dengan bentuk Haugen-Watson tidak elementary reaction seperti pada reaksi SO2 plus oksigen menjadi SO3 SO2 tambah oksigen menjadi SO3 sama saja sama yang tadi yang kita bagi ke reaksi tadi reaksi tadi nah kita buat reaksi yang sama yang tadi terus kita letakkan XO2 berapa o2 berapa covisionnya dematata berapa covisionnya kemudian kalau kita punya kinetiknya kita letakkan data kinetiknya kalau kita tidak punya kinetiknya katakan kita punya informasi dari literature atau patent mereka cuma memberikan informasi kalau keluaran reaktor itu punya komposi sesekian yang kita bisa hitung konversinya kita gunakan konversi reaktor untuk sementara sampai kita bisa mendapatkan kinetiknya reaksi yang lebih akurat sama saja sebenarnya ada yang mau ditanyakan lagi sebenarnya itu enggak ada lagi nih tapi ini sih bagaimana cara untuk mensimulasikan reaktif distillation seperti pada pembuatan isopropanol dari propilen dan air reaktif distillation kalau kita punya kristillation saya enggak tahu di Aspen Heisis ada tapi di Aspen Plus dia ada Aspen Plus dia ada jadi di Aspen Plus itu masing-masing trainee ini sebentar ya kita lihat ya kristillation trainee kita boleh attach reaktifnya jadi reaktifnya kita letakkan reaktifnya 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 di mana reaktifnya satu katakanlah reaktifnya ini dia ada di tray nomor berapa katakanlah kita punya 22 tray tadi kita punya katalis itu ada di tray atas di enriching section katakanlah berarti dari stage 1 sampai stage ke 11 atau 12 nah ini adalah spray atau packing dimana reaksi itu bisa terjadi kalau kita mau buat semua kolom dalam reaktor juga sampai ujungnya tapi biasanya enggak seperti itu kadang juga di tengah-tengah di tengah-tengah sini dari sini adalah reaksi kita letakkan reaksinya tapi harus dipastikan ya kalau kondisi reaksi itu belum tentu sama dengan kondisi kondisi reaksi itu belum tentu sama dengan kondisi yang diada di di sini di tekanannya matemperaturnya jadi kita harus pastikan kita harus cari tray atau kita pastikan tray ini adalah kondisi reaksi tekanannya dan temperaturnya jadi kalau ini 121 sementara reaksi kita perlu temperaturnya 150 enggak akan terjadi meskipun ada reaksi kita letakkan di sini tapi ini enggak akan terjadi jadi aku kasih pastikan kalau kondisi reaksi sesuai dengan kondisi yang ada di kolom isolasi jadi saya enggak kenapa dia enggak pertanyaan berikutnya pertanyaan selanjutnya ini Pak izin bertanya pada section recycle apa artinya sensitivity karena kan defaultnya SS itu nilainya selalu 10 ya oh itu itu kalau dikecilin makin ini makin presisi tapi lama itu ya ingin aja ingin aja by default ini dulu saya pernah buat dan dia enggak selama ini kenapa dia hari ini jadi sebenarnya mungkin saya nambahin Pak Zepan yang sensitivity ini kalau misalkan teman-teman ubah defaultnya defaultnya kan 10 itu sensitivity itu artinya before after stream yang masuk ke lo di icon recycle-nya kan harusnya logikanya kan dia harus sama purchase ya karena kan di recycle terus kan lama-lama jadi kestimbangan nah tapi kan si ISIS kan itu kan iterasi ya kalau kita sensitivity-nya itu terus dikurangin dari 10 misalkan diturangin 1 0,1 jadi semakin presisi before after-nya tapi nanti kendalanya biasanya agak suka ngeleng kalau enggak lama dia untuk bisa terus ada lagi nih Pak ini lumayan menarik pertanyaannya nih untuk plug flow reaktor yang digunakan oleh referensi Turton merupakan reaktor adiabatik dimana jenis reaktor seperti ini sukar diaplikasikan pada skala industri karena sulit menjaga heat loss dan reaksinya eksotermis dan sangat mungkin mengalami runaway reaction untuk itu apakah lebih baik bila menggunakan reaktor isotermal atau adakah pertimbangan lain dalam penentuan reaktor isotermal versus reaktor adiabatik misal dari segi panasin Talfi atau yang lainnya terima kasih Pak itu dia banyak poin tapi dia kalau dia bilang susah di aplikasikan di industri berarti reaktornya salah berarti insulasi reaktor itu ada yang bocor karena reaktor di industri dia dia dua-duanya memang digunakan asotermal sama adiabatik nah kalau dia bilang susah di industri ya mungkin tempat dia memang insulasinya ada yang bocor nah kalau pada kondisi itu berarti kalau kita memodelkan reaktornya yang bocor tadi kita harus biasanya dia ada opsi untuk buat heat loss sebentar ya karena gak mungkin asotermal ya karena asotermal berarti dia tergantung lah tergantung berapa reaksi yang dihasilkan kalau asotermal berarti luas penampang kepindahan panas dari reaktor ke ambian itu ke lingkungan itu berarti cukup besar sekali dan saya gak yakin kalau reaktor itu sebesar itu jadi pasti temperatur di reaktor itu lebih tinggi daripada temperatur di ambian ya kan tolong periksa untuk itu kita bisa seharusnya dia ada sebentar ya ada untuk yang heat transfer coefficient heat transfer coefficient heat transfer coefficient jadi kita tambahkan energy stream nah ini kan di connection ini ada energy stream kita boleh tambahkan energy stream katakan lah ya ini kan saya gak nyambungkan teko saya nyambungkan bisa gak ya 4 anyhow soalnya kita bisa kalau reaktornya itu dia ngecek nanti ada tempat tempat reaktornya itu katakan 200 perajat celcius nanti bisa ditentukan disini sorry 200 katakan ada dia 270 nah kita bisa tentukan bisa masukkan angkanya disini tapi ini karena dia gak jalan susah kita mau dia 2 2 2 2 QR QR ini kalau kita tentukan katakanlah kita masukkan QR ini stream ini stream ke reaktor katakanlah kalau kita 250 kalau dia adiabatik dari 300 sekian tapi kalau dia bocor batik gak 300 sekian lebih rendah dari 300 sekian katakanlah 290 nah kita boleh tetik tapi 290 ini adalah data dari lapangan yang harus di cek 290 290 ini berarti dia bisa hitung ini adalah heat loss dari reaktor terakhir atau tidak baik ada pertanyaan ada pertanyaan lain sih pak ini bagaimana mensimulasikan desolation azeotropic ada selesai azeotropic harus lihat case nya dulu sih kolomnya seperti apa yang ada karena azeotropic itu bukan selesai azeotropic maksudnya selesai campuran azeotropic yang lebih tepat jadi campuran ini katakanlah yang masuk ini dia merupakan campuran azeotropic jadi bagaimana kita bisa mensahkan 3 komponen katakanlah atau 2 komponen yang azeotropic ada banyak cara azeotropic ini yang pertama yang paling mudah adalah katakanlah kalau dia ini campuran ini apa aja dia ngasih tau gak enggak itu cuma nanya itu doang oke katakanlah ya kalau kita misalnya ethanol air yang paling mudah ethanol air itu kan isotopic tempatu 78 80 celcius jadi cara pertama adalah kita destilasikan si ethanol air sampai di atas kita punya ethanol 78% yang berarti air sekian karena itu ada isotopiknya kemudian yang kita tambahkan dehydrator atau molekulatif nah disini dehydrator atau molekulatif dia gak ada di ice-band nisis jadi kita harus buat modelkan dia seperti komponen splitter yang berarti dehydrator ini gunanya untuk menyerap air dan ethanol gak akan menyerap nanti bisa dicari di vendor molekulatif lihat berapa air kapasitas air yang bisa diserap dimasukkan ke komponen splitter tadi kita dari situ kita bisa menghasilkan dari itu 12% etanol kita seraplah 22% air tadi jadi kita bisa menghasilkan 100% etanol yang kedua kalau etanol air ini kan kita isotopik dia isotopik pada satu poin pada satu kondisi jadi pada tekanan atmosferik dia isotopik pada 78% tapi pada kondisi lain kita turunkan tekanannya ke setengah bar atau kita vakum kita lihat itu posisi isotopiknya berubah dari perubahan isotopik ini kita bisa kisih kita sudah tidak berada lagi pada posisi isotopik di satu bar tapi nilai isotopik di 0,5 bar itu dia akan berbeda jadi perbedaannya itu bisa kita manipulasikan sehingga kita bisa mendapatkan si etanol dan air itu nanti kita modelkan terpisah jadi di sesi ini tidak bisa sekarang itu bisa kita modelkan terpisah jadi kita perlu dua kolom dengan dua pressure yang berbeda yang kedua terus yang ketiga adalah cara kita pakai entraner pernah dengar jadi kita punya entraner katakanlah dia entraner satu komponen lain dia menyerap etanol lebih banyak daripada air kemudian si entraner ini sendiri begitu dia menyerap etanol dan menyerap air dia bisa campuran etanol entraner dengan air entraner itu dia merupakan dua fasa yang paling mudah itu namanya heterogeneous isotopic jadi dua fasa ini katakanlah etanol rich entraner dia ada di lapisan bagian atas sementara entraner rich bagian entraner jadi kalau entraner ini etanol rich ada di sini sementara yang air rich ada di sini banyak air di sini banyak etanol di sini ini bisa jadi kalau misilasi tadi sampai 78 celsius kita tambahkan entraner yang ini kita pisahkan secara sedimentasi ini kita kirim ke kolom desilasi berikutnya dimana etanol bisa dipisahkan di atas entraner bisa di bawah kemudian entraner dimasukkan lagi kolom yang sebelumnya mungkin juga dengan yang ini kalau kita mau misahkan kita tambahkan kolom lagi untuk misahkan air dan entraner kurang lebih begitu nanti kita bisa desain untuk dua kolom atau tiga kolom sesuai dengan keperluan jadi ada tiga cara ini dengan menarik air langsung menggunakan molecular shift atau di hydrate yang kedua adalah dengan process wing process wing distillation yang ketiga adalah yang bagusannya dengan menggunakan entraner atau isotropic heterogeneous isotopic entraner itu nanti diskusi terpisah untuk kita buat sesi terpisah untuk memodel itu boleh juga lain-lain musing sini kan tericycle jadi PR lah untuk teman-teman bagaimana kita mengkonversikan ini kalau bisa nanti mungkin Pak Arief ngasih bonus ada tanyaan-lain enggak halo mungkin pertanyaan dari saya Pak boleh dalam sisi pada saat kita mau merancang kolom distilasi kapan sih kita sebaiknya menggunakan kolom tipe packing dan kapan kita menggunakan ini orang yang pernah lihat kolom ini makanya nanya kalau enggak enggak nanya kalau di tray di tray kan ada tray itu sendiri ada tray ada tray kedua ketiga dan seterusnya tray ini dia ada ada hydrostatic pressure karena dia ada wear jadi ini liquid yang terkandung jadi kalau wearnya tinggi tinggi jadi hydrostatic pressure juga tinggi jadi kalau kita punya sistem katakanlah kita punya A2 ada 2 ini berarti ada setif persennya adalah DP ini tambah DP ini ini ROGH ini ROGH jadi kalau pressure wrapper kita masuk ke bawah dia akan harus melalui ROGH yang disini kemudian ROGH disini jadi udah hilang energinya bayangkan kalau kita punya 20 kayak gini atau 200 nah itu berarti pressure drop untuk tray itu jauh lebih besar untuk pressure drop untuk packing jadi untuk aplikasi dimana kita mau menghemat tekanan maksudnya ya kita pressure difference yang diperbolehkan itu sangat kecil sekali ya pressure difference yang diperbolehkan antara bawah sama atas sini sama sini pressure difference yang diperbolehkan cuma kecil sekali betul lah situasi pertama dimana kita harusnya menggunakan packing daripada tray jangan tray kemudian kalau packing kalau tray kalau tray teman-teman bisa bayangkan tray itu kalau kita lihat dari atas ini yang tray konvensional ya bukan yang high capacity tray yang punya shell kalau konvensional punya dia kan saya potong semangat potongnya ini ini potongnya berarti kan tray yang active area itu di daerah sini kelihatan enggak di daerah sini daerah sini adalah active tray dan juga dia ada lubang-lubang sini untuk yang si vapor untuk naik ke atas nah active tray itu cuma daerah sini jadi untuk diameter kolom yang sama tray punya kapasitas yang lebih rendah daripada packing karena packing dia menggunakan semua diameter kolom jadi kalau kita mau di bottleneck misalnya kita mau di bottleneck berarti kan flow rate capacity-nya naik flow rate-nya vapor rate-nya naik liquid flow juga naik jadi kalau kita kata-kata kita terjebak di space yang enggak besar atau salah satunya itu kita bisa tukar daerah-daerah tray ini kita tukar dengan packing jadi semua luas permukaan di kolom ini bisa digunakan untuk pertukaran antara vapor liquid di kondisi kedua di mana kita sepatutnya atau seharusnya menggunakan packing nah yang ketiga adalah kalau tray kalau tray kan tray ini kalau biasanya pernah turnaround ini pernah masuk ke dalam kolom enggak kalau pernah masuk ke dalam kolom kan kita tahu kan road time di buku ini kan sekitar setengah meter atau 0,6 meter kan untuk kita masuk ke dalam kolom untuk lihat lah nah ini adalah daerah yang enggak guna kan sebenarnya ini enggak guna sebenarnya ini sehingga ada frost frost ini dia enggak guna sebenarnya ini jadi untuk kalau kita punya keterbatasan dalam ketinggian satu daerah katakanlah plan kita itu public kita itu indoor indoor ya jadi keinggian maksimum kita katakanlah 5 meter atau 6 meter nah sementara kita perlu theoretical stage 20 jadi 20 jadi 20 katakan 20 ya kita punya tinggi gedung 6 meter 6 meter kita punya theoretical stage 20 tambah 0,6 ini kaya 20 itu udah lebih dari lebih dari tinggi building untuk packing untuk packing dia kan di dalam sini 2 tray untuk packing untuk ketinggian yang sama diameternya yang sama ini kan semuanya berfungsi jadi kalau kita pilih tray katakanlah apalagi yang tray yang ini tray yang structure packing sorry packing yang structure packing jadi itu lebih efisien jauh lebih efisien jadi untuk yang structure packing katakanlah yang soluser punya 2,5 Y atau 250 Y katakanlah dia punya height equivalent theoretical plate yang ACTP itu dia 0,4 atau 0,3 jadi untuk 30 cm dia udah satu theoretical stage jadi kalau katakanlah ini ini 1 meter ini meter ke 0 meter ke 1 ada 2 stage untuk 1 meter untuk 1 meter dia punya 3 stage 1, 2, 3 karena 30 cm 30 cm jadi untuk ketinggian yang sama kita bisa maksudnya packing itu punya efisiensi pemisahan yang lebih besar nah itulah saya pikir secara singkat ini 3 situasi dimana kita harus menggunakan packing daripada tray untuk menghemat pressure drop nomor 1 terutama untuk yang vacuum makanya kalau kita pergi ke refinery vacuum distillation column itu biasanya pakai packing pernah lihat ada nggak refinery yang pakai tray yang ini vacuum vacuum maksudnya refinery yang saya lihat vacuum distillation column itu biasanya dia pakai packing bukan pakai tray karena dia harus menghemat pressure drop yang kedua kalau kita mau hemat space surface area kita pakai packing juga yang ketiga yang tadi itu yang height limitation mungkin ada teman-teman yang lain mau dipertanyakan silakan langsung ngomong aja silakan buka sesi tanya-jawab langsung ngobrol aja yang ini tolong jadikan PR ya tolong konferskan ini dulu saya nggak tahu kenapa saya raje di biar jadi PR buat teman-teman challenge challenge konfergent konfergent challenge harusnya konfersen saya 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 pernah buat ya kadang kayak gitu Pak yang penting sih konsepnya sih konsepnya ini yang penting konsepnya itu input-inputnya kadang-kadang 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 saya lihat input kita itu dari sini ini dihitung parameternya apa ini akan dihitung kadang-kadang student mahasiswa itu yang dia ada data di sini dia masih mulai dari sini masuk sana tapi data di sini pun dia udah masukkan jadi pas dia sampai ke titik ini hasil perhitungan ISIS itu berbeda dengan inputnya dia terus dia stress kenapa ini berbeda katanya gitu pada penyatanya dia nggak perlu memasukkan nilai di sini karena nilai di sini adalah dihitung dari dunia operasi ini itulah salah satu dari banyak kesalahan pemula lah sama beses itu kalau pemula itu pengalaman saya sih ini Pak sering inkonsistensi jadi semua data dimasukin betul padahal kan ISIS itu sebagian data aja dimasukin sisanya biarkanlah dihitung oleh si ISIS itu sendiri betul nah itu kadang-kadang suka ini gimana kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya silahkan langsung tanya aja ada pertanyaan malu-malu yang di chat itu ada pertanyaan silahkan kalau susah untuk pakai suara bisa tulis di chat aja pertanyaannya ini kita apa namanya di Asia Tenggara ini termasuk Indonesia Malaysia Singapura semua-semua itu kita semuanya tau lah untuk malu atau ini ada statement ini statement berarti harus dipelajari konsep degree of freedom pasti itu apalagi di silahsi itu kan degree of freedom semakin banyak feednya terus ada high streamnya berarti nanti degree of freedom semakin banyak yang paling mudah yang paling mudah yang saya letak di sini jadi ini ada degree of freedom dua kalau kita masukkan pressure difference activity beneficency bisa dihitung tapi harus dipahami kenapa ada dua tanya lain kalau tidak kita solat ya benar-benar oke kensi mungkin ini apa ya buka puasa jam berapa pak di sana jam 5 ya jam 13 jam 13 saya baru buka puasa bukanya pak bukanya setengah delapan setengah delapan setengah delapan wow panjang di waktu puasanya oke karena kan saya seluruhnya jam 6 oh iya benar oke satu jam sama aja sama aja sih sebenarnya oke mungkin pak Riff ada tambahan saya rasa kayaknya ini ya teman-teman juga udah gak ada pertanyaan lagi yang dicat gak ada pertanyaan lagi ya kalau ini Pak Ramal kata disini di Inggris mau jam 9 dia paling beda sendiri dia oke mungkin cukup ya bapak dan teman-teman sekalian terima kasih terutama untuk Pak Zulfani yang udah mau direpotin waktunya nih semoga apa yang disampaikan bisa jadi amal jariah buat Pak Zulfani semoga lebih berkah di tengah bulan ini banyak pertanyaan nih apa nih banyak yang dicat yang dicat dicat di kita tulis aja lah ya udah udah ditanyakan ini ya oh iya itulah itu yang saya apa saya sampe oke 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 mungkin cukup ya Pak Zulfani terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya mudah-mudahan kita minggu depan ada lagi free webinar kembali kita dari tim admin lagi coba untuk cari ya siapa yang mau atau mungkin teman-teman disini kalau ada yang berminat untuk sharing juga gak masalah nanti silahkan menghubungi admin nanti kita siapkan waktu dan tempatnya oke mungkin sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati